Pemirsa Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalbar, memiliki arsitektur yang sangat indah. Kapasitas gereja tersebut bisa menampung hingga 2.500 umat. Gereja Katedral ini dikonsekrasi dan dedikasi oleh Ignatius Suhario, yang kala itu menjadi Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada 11 September 2018. Dan saat ini dia telah diangkat menjadi kardinal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Henry Cornelius dari Tribun Pontianak. Ya, selamat sore Tribunus dan juga Sarah. Dapat kami sampaikan bahwa Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalbarat, memiliki arsitektur yang sangat indah. Nah, kapasitas gereja katedral ini bisa menampung hingga 2.500 umat. Dan Gereja Katedral ini dikonsekrasi dan dedikasi oleh Monsignor Ignatius Suhario, yang kala itu menjadi Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada 11 September 2018. Dan saat ini Monsignor Ignatius Suhario diangkat menjadi kardinal. Nah, pada saat itu juga kegiatannya juga dihadiri Bupati Sanggau Palosadi dan penjabat lainnya serta undangan lainnya. Nah, mengutip segmen dari Pastor Keparokih Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Pastor Albed Yance beberapa waktu yang lalu yang menyampaikan bahwa Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau ini sangat unik arsitekturnya dan bisa dikatakan keria agung Allah di tengah umatnya. Mengapa unik? Karena menggabungkan tiga ide utama yang sangat besar. Yang pertama, dari sudut teologi, Gereja tersebut memiliki perlambangan tujuh sakramen, sehingga di sini ada tujuh menara. Kemudian menggabungkan juga dengan kearifan lokal. Gaya arsitektur lokal terwakil pada keberadaan tiang sandong dan bentuk atap rumah hadat daya di daerah tropis sebagai arsitektur pengikutnya. Kemudian ditambahkan model gereja lama yang menjulang menggapai yang ilahi. Nah, tiga kebunan ide inilah yang membuat Gereja Katedral ini sungguh sangat unik dengan gaya setempat dan memimpinkan keagungannya. Sekian, salam juga tribunan. Baik, terima kasih rekan. Hendrik Cornelius dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat kembali pertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!